Halo bos, kali ini kebun desain akan membahas mengenai tip bisnis yang bisa dipraktikan dalam berwirausaha loh Seperti apa tipsnya? Yuk kita intip Halo teman-teman, kali ini kebun desain akan membagikan sebuah tip bisnis Yaitu cara menentukan harga dari bisnis atau usaha jasa Tidak seperti bisnis barang ataupun produk yang ada wujudnya Bisnis jasa tentu tidak berbentuk ya Tidak bisa disentuh atau dipegang dan lain sebagainya Jadi kira-kira cara menentukan tarifnya gimana ayo Kalau usaha ini tidak memiliki produk yang ada bentuknya Langsung aja kita cek pembahasannya berikut ini Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Dan yang paling penting jangan skip iklannya Pertimbangkan harga berdasarkan siapa pelanggan jasa kita Yang pertama, untuk menentukan harga dari sebuah jasa Yaitu perhatikan klien kita ya Segmentasi atau pembagian klien tentunya membuat harga jasa bisa berubah Misalnya kita pengusaha jasa pembuatan website Pelanggan yang biasa menggunakan jasa kita Ada dari perusahaan besar seperti PT Dan ada juga dari perusahaan kecil seperti UMKM ya Yang tentunya akan berpengaruh pada harga jual Tidak mungkin kita memberikan harga servis puluhan juta Pembuatan website untuk PT Kepada perusahaan kecil seperti UMKM Pasti kita harus menurunkan harga dan spesifikasi tentunya ya Atau layanan yang sesuai dengan harga Untuk para pelaku usaha kecil menengah Jadi kita bisa menentukan harga Dengan cara melihat siapa pelanggan kita Pertimbangkan biaya atau modal Banyak pengusaha jasa yang harus mengeluarkan modal Baik kecil maupun besar Untuk usahanya ya Dan tentunya itu akan berpengaruh pada harga jual Yang akan kita keluarkan ke pelanggan Contohnya kita mau berbisnis jasa mua ya Atau istilah lain dari make up artis ya Tentunya kita harus punya make up dan alat-alat make up Karena make up itu pasti habis Tentu kos untuk hal tersebut harus dihitung Dan masuk ke dalam biaya servis jasa mua kita Dan disini kita perlu pandai-pandai Memperkirakan total pembiayaan Agar klien kita puas dengan jasa kita Dan tentunya oke dengan harga yang kita tawarkan Pertimbangkan harga berdasarkan upah karyawan Jika usaha jasa mu punya karyawan Tentunya hal tersebut juga akan berpengaruh pada harga jasa Yang kita tawarkan Kita perlu pandai-pandai mengatur harga Agar pelanggan tidak merasa kemahalan ya Tapi karyawan tergaji juga dengan tanpa hambatan Terus biaya operasional lain tertutupi Dan tentunya kita juga tetap punya untung Memang tidak mudah untuk menyeimbangkan semuanya Tapi jika usaha jasa kita konsisten dan brand kita naik Tentu pelanggan tidak akan merasa kemahalan Untuk harga jasa yang kita tawarkan Dan karyawan pun bisa kita gaji sesuai dengan upah yang kita tawarkan Pertimbangkan harga berdasarkan kompetitor kita Bisnis jasa tentu juga punya pesaing Sama seperti dengan bisnis produk ataupun barang lainnya ya Tapi hal tersebut tidak perlu jadi sesuatu yang dikhawatirkan berlebihan Karena dalam dunia bisnis Persaingan itu adalah hal yang biasa Dan kita hanya perlu tahu berapa tarif dari pesaing kita Supaya kita bisa tahu harga yang akan kita berikan kepada klien Tidak kemurahan Juga tidak kemahalan Dan supaya tidak terjadi perang harga Antara pengusaha jasa yang bisa merugikan semua pihak tentunya Agar kita bisa tahu harga dari pesaing kita Caranya kita bisa berpura-pura menjadi calon klien Dan kita bisa menelayakan daftar harga yang mereka tawarkan Dengan begitu kita bisa menentukan harga yang cocok Untuk bisnis usaha kita Dan bersaing secara sehat Nah itu dia tadi pembahasan kita mengenai tip bisnis Cara menentukan harga dari bisnis ataupun usaha jasa Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa subscribe Terima kasih.